Halo teman-teman semuanya, welcome back to Dunia Asia Hari ini kita akan bermain game Sakura ya Wah Mio, sekarang kita bakal menjadi kapiten nih Mio Kita sudah jadi ini nih, jadi penjaga Aku bakal jadi prajurit yang hebat Ayo Mio, kalau mau menjadi prajurit itu harus jalannya cepat Ayo nih kita jalan lagi Tapi di mana Anton dan Atong ya Dari tadi sudah lama tidak kelihatan nih Mio Aku tidak bisa melihat, aku tidak bisa melihat Wah tapi kamu memang harus memakai topia begini supaya keren Tapi aku jadi tidak bisa melihat dengan jelas Aku di mana ya, aduh-aduh-aduh Sepertinya aku sudah mau nabak tembok Mungkin gara-gara topinya kebesaran buat kita Hati-hati Mio ya, kepalanya ya Waduh, hampir saja kanak nih topinya Mungkin Anton dan Anto ada di sini ya Ternyata mereka di sini Halo Yuta, halo Yuta Iya Yuta, Yuta prajurit, tolong bantu kami Ada apa, siap, gelap Cepat, tolong bawakan kue Aduh, harus bawakan lagi ya Ayo Mio, bantu aku bawakan kue Iya, iya, kita harus melakukan perintah Atong dan Anto Udah Yuta, kan cuma main-main Waduh, ternyata cuma main-mainnya Yaudah, ayo kita lepas topi ini Mio Aku tidak bisa melihat apa-apa Nah, gini aja, kita ganti saja warna baju kita Supaya lebih ceria Iya Yuta, ayo kita pergi Itu lebih bagus, itu lebih bagus Ayo, ayo kita pergi juga nih, aku jadi senang Tunggu dulu, apa ya itu? Tintong Paket, paket Paket apa itu? Hah, ada paket? Iya, iya, ada paket ini Tintong Eh, sepertinya ada email nih dari HPku Dari siapa ya? Oh, dari Kak Sakura ya Apa ini emailnya? Hmm, ini adalah Oh, astaga Mio Ternyata paket tadi dikirim oleh Kak Sakura Iya Yuta, iya Yuta, dari Kak Sakura Katanya untuk menemani kita Karena Kak Sakura kan sedang dari luar kota Iya, Kak Sakura lagi ke luar kota Terus isi dari kota itu apa ya? Aku juga gak tahu Katanya dia lagi bertugas ke luar kota dan Dia mengirimkan Kak Sakura yang berbentuk seperti robot Ah, aneh sekali Gimana kalau kita coba lihat? Ayo kita buka Ayo kita buka Iya, Sakura jadi robot Hah, ini kah isinya? Wih, keren sekali Ini adalah robot yang berbentuk seperti Kak Sakura Hai, aku adalah Kak Sakura Hah, suaranya seperti robot Artinya ini benar Sakura bentuk robot Seperti aku, seperti aku Iya, iya Aduh, keren sekali Hah, apa kamu bisa berbicara? Hai, aku adalah Sakura Benarkah apa kamu dikirim dari Sakura? Dari Sakura Wah, benarkah keren sekali? Dan, kamu juga bisa melayang Keren sekali, beneran seperti robot Terbang, terbang, terbang Apa kamu bisa membantu memasakkan makanan? Makanan, sesuai keinginan Wah, benar-benar keren-keren nih Yuta, bicaranya kaku aneh-aneh Iya ya, bicaranya aneh Tapi dia keren juga bisa berbicara Iya, tapi Tapi Kak Yuta, seram sekali Kalau tiap hari kita, kita Jangan Kak Sakura yang ngomongnya seperti itu Ah, tidak apa-apa Beberapa hari lagi Kak Sakura yang asli Gak apa-apa, seru Dapat makanan Beberapa hari lagi Kak Sakura yang asli Kan bakalan pulang Permintaan kalian Apapun itu Bakalan kewujudkan Wah, keren sekali ini beneran Kak Sakura robot Pasti bakalan senang Ayo kita main Ayo kita main Benarkah kamu bisa diajak main juga? Apa? Dia mau ngajak kita bermain? Serius? Ah, gimana kalau misalnya kita beli es krim? Iya, iya, iya Kak Sakura tolong membasarkan es krim Bisa gak? Maksudnya buatkan? Gak mau Gak mau Kita beli saja Hah? Kenapa tidak buat saja? Karena aku adalah Kak Sakura Aku akan membuatkannya Wah, asik ini Kita bisa dapat es krim gratis Apa kami boleh tidur siang juga? Dan apakah Kak Sakura boleh mengerjakan PR kami? Tentu saja Sesuai permintaan Akanku selesaikan Wah, asik ini Kita dapat semuanya Yaudah, yaudah Ayo kita pergi Yaudah, aku mau tidur saja Aku gak mau kerjakan PR Yeay, asik-asik Gak perlu kerjakan PR Istirahat saja Iya, istirahat tiap hari Pasti seru ini Ah, sepertinya sudah selesai Cek es krimnya Padahal baru beberapa detik Ya, aku ingin cek dulu deh Wah, selesai Selesai, selesai Wah, kalian sekali ini Jangan-jangan kamu ada dispenser es krim Yang di dalam tubuhmu Kalian boleh main HP lama-lama Wih, asik ini Seru-seru Aku mau makan es krim yang mana ya Yang mana pink aja deh Wah, enak banget ini Yaita, aku juga makan es krim Hah, Niyo, kamu gak mau makan es krim Aku mau Es krim coklat kesukaanku Kenapa Anto gak mau makan es krim juga Kan masih ada es krim matcha Kak Sakura, buatkan kami PR ya Kami mau asik makan es krim dulu Siap, aku akan membuatkan PR yang baru Hah, bukan buatkan PR yang baru Maksudnya mengerjakan PR kami Waduh Oke, mengerjakan PR Siap, akan dilaksanakan Yeay, asik-asik Eh, tapi kalau ketahuan bagaimana Gak mungkin Kak Sakura mau bikin robot aneh seperti itu Yang mau mengerjakan PR kita Ya ya, Kak Sakura biasa selalu mengatakan kerjakan PR sendiri Hah, aneh sekali Tapi kalau gini kita punya permintaan bisa dikabulkan Asik-asik Gak perlu kerjakan PR Bersenang-senang siap hari Asik nih Aku hari ini sudah bangun pagi Hah, mungkin gala-gala Kak Sakura sudah membangunkanku Eh, itu dia Waduh Wah, ada makanan Sudah disiapkan makanan Hah, asik ini seru-seru-seru Halo Yuta Makanannya sudah siap Hah, asik ini Sudah siap ya makanannya Kalau gitu kita makan yuk Wih, banyak banget ini makanannya Yuta, kita bisa makan sampai kenyang Iya-iya, makan sampai kenyang Iya, makan sepuasnya Kak Sakura robot Apa kamu bisa makan makanan juga? Aku mau makan Hah? Aku mau makan Ternyata kamu juga bisa makan ya Aku kira kamu hanya bisa ngecas Iya, dia bisa makan Dia bisa makan Yaudah, kalau gitu ayo kita pergi Eh, Yuta Sebagai balasannya Kamu harus menuruti perintahku juga Ah, perintah apa? Kalau cuma itu sih biasa Iya, soalnya Kak Sakura robot baik banget Sudah berikan semua yang kami mau Tentu saja dong kami juga akan membalasnya Tolong ambilkan air Ah, iya Tolong ambilkan air Ah, itu mah cuma air Iya, itu mah gampang banget Yaudah, ini air ya Silahkan diminum Terima kasih Yuta Sekarang tolong sapukan lantai Ah, iya, iya, iya Kalau gitu setiap hari mah bisa Iya, Sakura robot pasti sudah capek sekali Ayo kita bantu Gampang banget nih Kalau cuma kayak gini setiap hari Aku mah bisa Yuta, Ayo kita bantu Ayo kita bantu Ah, yaudah, yaudah Ayo Yuta, kita segera bantu Kita segera bantu Yuta, ah Tolong cucikan baju Ah, iya, iya deh Atong dan Anto kalian cucikan baju ya Iya Yuta, kami bakal cucikan Kami bakal cucikan Yuta, tolong bersihkan kamar Iya, iya Ini semuanya bakal aku bersihkan deh Yuta, tolong siram tanaman Ah, iya, iya, iya Waduh, capek juga nih Dari tadi bolak-balik Ayo, Nio, kita pergi bareng-bareng ya Bantu aku siram tanamannya juga Ah, capek-capek nih Capek Terlalu banyak-banyak disuruh-suruh Gak apa-apa Kita bagi tugas aja Aku nyapu lantai Atong bersihkan kamar Anto cuci baju dan kamu Cepat ya Siram tanaman-tanaman ini Iya, kita bales budi Kita bales budi Hihihi Sekarang mereka sudah patuh kepadaku Aku bakalan menjalankan perintah bos Hihihihi Ah, Kak Sakura robot mau pergi dulu ya Iya, boleh kok jalan-jalan aja Mirip banget dia kayak Kak Sakura yang asli Mereka sudah patuh kepadaku Sekarang akan aku pergunakan mereka Hihihihi Aduh, sudah beberapa hari Sejak kedatangan Kak Sakura robot Tapi sekarang kenapa kami marah Bekerja terus ini Gak ada waktu buat makan Iya, Kak Yuta Tapi disini masih ada Satu buneng baju lagi Waduh, gimana sih Aduh, kayaknya Kalau aku sudah menyelesaikan sapu-sapu ini Bakal dikasih lagi nih pekerjaannya Dimana ya si Anto Anto, Anto, Anto Cepat juga dong masaknya Jangan sampai aku dikasih lagi nih Pekerjakan Sudah capek banget Iya, Yuta Iya, Yuta Aduh Bagaimana, Yuta Sudah selesai belum mengerjakan semuanya Habis ini jangan lupa mandikan Fluffy Kamu kan sayang Fluffy Hah? Kenapa dekat atas sana? Malah ada Atong Iya, Yuta Aku lagi memperbaiki genteng Hah? Memperbaiki genteng Akhirnya sudah sampai malam ini Waduh, seharian kita bekerja Sekarang sudah jam 6 ya Sudah jam 6 sore ini Sekarang adalah waktunya tidur Kak Sakura Robot Ah, gimana kalau kita kabur saja nih ke rumah nenek Aku gak mau terus begini terus Apa? Kabur, kabur Aku tidak mau Ya, kita kabur Kita kabur Jangan, jangan Tapi, aku gak mau kita terus di dalam sini Pasti nanti kalau Kak Sakura Robot sudah bangun Dia bakalan memberikan kita pekerjaan lagi Ya, Yuta Memang susah, memang susah Hah? Gimana kalau kita kabur ke rumah nenek saja? Kak Sakura Robot gak pernah tahu rumah nenek Soalnya aku sudah menyimpan buku album dan buku alamat di mana rumah nenek Tapi Kak Yuta Jangan Kak Yuta Pasti dia tidak tahu Ada salah apa itu? Aku akan segera mengecek keluar Apakah bocil itu di mana? Hah? Aduh, kawan ini gimana ini? Eh, Kak Sakura Yuta dan Mio Apa yang kalian lakukan? Mengendap-endap keluar Kami sedang bermain-main Ini lagi main Ya, lagi main Main dengan mata ngantuk seperti itu Yuta dan Mio Tidak mungkin kalian berbohong Aku tahu Kalian pasti ingin liburan ke rumah nenek Aduh, gimana ini? Apa? Kok dia bisa menobak pikiran kita, Kak Yuta? Bagaimana kalau kita keamu semenpat saja? Aku akan mengajak kalian jalan-jalan Kak Sakura kan tidak suka mengajak kalian jalan-jalan Aku punya waktu untuk mengajak kalian jalan-jalan Bagaimana kalau kita pergi sekarang juga? Baiklah, kalau gitu Ayo Kak Sakura robot Kita segera pergi Yeay, asik-asik Kita bakal diajak kamu semenpat Mio, sepertinya mencurigakan Kenapa tiba-tiba kamu semenpat ya Hah? Nggak usah peduliin deh Yang penting kita diajak jalan-jalan Terus kenapa sepertinya ada Ada sesuatu nih Seperti ada gas yang membuatku menjadi mengantuk Hah? Kenapa tiba-tiba aku bisa di sini ya, Mio? Bukannya tadi kayaknya kita baru di mobil Yeay Apa itu? Apa itu? Ada papan Ada papan Sekarang sudah Sudah siang ini Waduh, bukannya terakhir kali kita pergi masih sore Hah? Kakak Yuta, bukannya tadi kita di mobil Kok tiba-tiba di sini? Yeay Sepertinya ada seseorang yang sengaja meletakkan kita Aduh Nggak bisa keluar Hah? Apa? Kita nggak bisa keluar Apa ini? Kamu aku tangkap dan harus bermain parkour ini Siapa yang menurut itu? Tuh, sepertinya robot yang tadi itu telah menangkap kita Yeay Robot Kak Sakura Tulisannya juga baru seperti tulisan robot Nggak pandai menulis ya Salah satunya jalan Hanya naik ke atas Ayo kita ke sana Yeay Oh, Yeay Ke atas bisa Ke kiri kanan nggak bisa Hah? Waduh, ini kan parkour Eh, iya, iya Ini parkour ini Waduh, parkournya panjang sekali Sepertinya kita harus menjelaskannya baru bisa kabur Ayo mulai Ayo mulai Salah satu jalan hanya lurus saja Oke, kalau gitu aku bakalan mengangkut ini nih Atung dan antung Apa? Aku diangkut Ah, iya, iya Soalnya kamu kan nggak paling loncat Waduh, kalau main parkour kamu susah Selalu kalah Yaudah, kalau gitu aku bakalan coba dulu Semoga aku bisa Nyo, kalau aku udah sampai nanti kamu ikutin ya Hah, aku bakalan pergi dulu Waduh, ini kenapa ada dua jalur ya Hah, coba injak di sini Main squid game Main squid game Waduh, jebatan kaca ternyata Waduh, aku malah jatuh Eh, tapi aku bisa kabur ya Waduh, kenapa kita muncul lagi di sini Sepertinya ini memang jebakan Kita kalau jatuh Kita bakalan muncul lagi di tempat yang sama Wah, di sini kah? Oh iya, di sini Setelah itu ke sini Waduh, jatuh Susah banget sih permainannya Aku coba pakai jetpack dulu deh Buat naik Hah, kalau pakai jetpack mungkin aku bisa ke atas ya Waduh, nggak bisa Seperti ada sesuatu yang menahan kita Yaudah, aku bakalan coba ke sini Ke sini Tadi ke sini kan Iya, Yuta Seperti jembatan kaca di squid game Nah, aku ke sini Baru ke sini Dan Nah, aku sudah selesai Aku sudah sampai Semoga si Mio nanti bisa ngikutin aku deh Nah, ini kotak-kotak hadiah ya Kenapa ya Kak Sakura Robot menangkap kita Kotak hadiah palsu Kotak hadiah palsu Iya, Kak Sakura Robot Sepertinya memang jahat ini Aku jadi sedih Aduh, gimana ya Ah, Mio masih di bawah Aku sudah di sini Apa ini? Pilih jalan yang benar Hah? Kita harus pilih Yuta Hah, gimana ya? Coba aku pilih yang ungu Oh, benar Ternyata kita bisa nginjekin Mungkin yang lain bakalan jatuh nih Oke, kita loncetin lewat tangga-tangga ini dulu Tangga bolong-bolong Kalau jatuh Challenge ini gampang sekali, Yuta Hah, gampang-gampang apanya Kalau kamu yang main pasti jatuh Oke, kita naik lagi ke atas Masih jauh ya ternyata Yaudah, nggak apa-apa deh Eh, ada lollipop Di sana ada lollipop Kita coba makan yuk Ayo, ayo Anto, coba kamu jilat lollipopnya Mana tau enak Jorok, jorok Kena sepatu kamu, Yuta Kotor, jorok sekali Sudah kena sepatuku nih Yaudah, yaudah Naik lagi Nah, ini apa lagi? Choose a bike Artinya apa ya? Aku nggak terlalu pandai bahasa Inggris Pilih Yuta Pilih sepeda Aku mau kuning Oke, oke Kalau gitu aku bakalan jawab pilih Aku dapat yang mana ya? Aku dapat yang ungu Kamu dapat yang kuning Sesuai keinginanmu Yaudah, yaudah Hati-hati nih Harus lewati jembatan ini ya Jembatan kaca ya Bukan-bukan ini jembatan Yuta, aku jatuh Aku jatuh Hah? Kamu bentar lagi sudah mau datang Ayo, ayo datang Sini, sini Aku jatuh Aku mundur Waduh, malah jatuh Kalau gitu Udah, udah Nggak usah pakai sepeda Kita, sepedamu jatuh Hah? Malah? Waduh Entung lo tidak jatuh Tapi bohong Nah, nah, nah Yaudah kita pakai begini saja Hah? Gimana calah lewatin ini berdua Oke, kalau gitu Kita coba kemampuan lompatku Wah Kamu noob Kamu noob Iya, iya Pakai jetpack saja deh Untung aku bisa pakai jetpack Kalau gitu aku nulan ya Hop, 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 hop Nah, berhasil Ayo, ayo Kita, kita Kekuatan teleportasi Hah, sekarang aku bakal loncetin ini lagi Menyak sekali rintangannya Akhirnya Bentar lagi sudah mau sampai Tinggal main jamur-jamuran ini doang Atau kenapa masih di sana Nggak mau jalan Waduh Aku jadi ketakutan ini bentar lagi Apa ini Oke, kalau gitu Aku mau masuk ke sini Tapi tungguin si Mio dulu deh Ah, Mio Kamu sudah sampai juga bersama Atong Iya Aku sudah sampai Artinya aku menang Aku menang Oke, oke Masuk dulu ke sini kayaknya Waduh Waduh Kamu siapa Yuta Kamu dihukum Hah Kenapa Apa salah aku ini Kenapa ada robot Kak Sakura Kamu sudah kabur dari rumah Aku akan menghukummu Yuta Robot juga bisa kasih hukuman Waduh Gowd ini Cepat-cepat kita kabur Waduh Gowd ini Tolong Wah Kabur 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 Waduh Mio Aku sudah ditangkap Ayo kita kabur Ayo Ayo Kita berhasil lulus Kita berhasil lulus Ayo Ayo kita kabur Mio Yuta tidak sempat kabur Atong Ayo kita kabur Ayo kita kabur Kita segera laporkan ini Kita laporkan saja ke Kak Takagi Gowd ini Yuta tidak berhasil kabur Yuta tidak berhasil kabur Gak peduli Gak peduli Yang penting kita laporkan saja ke orang-orang Kalau misalnya Ada Kak Sakura Lapor palsu Dia menangkap Kak Yuta Ya kita laporkan saja Kita laporkan saja Ceritanya kenapa Yang penting kesana saja Kesana mana sih Waduh Membingungkan sekali Udah-udah deh Kita turuti saja Perketaan si Mio Ayo cepat Ayo cepat Jadi begitu ceritanya Kak Takagi Jadi begitu ya Tapi Kamu berbohong Parkournya tidak ada Ya ya Parkour yang kamu bilang itu Tidak ada Mio Kamu berbohong Waduh Jadi Tapi tadi ada Tadi ada Terus mana robot Sakuranya Coba-coba kita masuk dulu Ke dalam rumah Dan kita cek semuanya Kamu berbohong ya Tadi beneran ada Aku gak berbohong Gak berbohong Coba-coba cek dulu Ha Kosong semua tuh Coba pergi ke sana juga Tuh kan Kamu berbohong Aduh Enak saja Kamu berbohong ke polisi Dengan muka serius lagi Yaudah-yaudah Gak percaya Kita pulang aja yuk Bukan-bukan Kalian yang salah Itu beneran Aduh Jangan main-main lagi lah Mio ini Waduh Yaudah-yaudah Yaudah Kalau gitu aku mau pulang aja deh Aku mau pergi aja Aku gak mau dengerin kalian lagi deh Waduh Mio ini ternyata penipu Kamu jangan ngikutin aku terus dong Tungguin kak Takagi Tungguin Eh Itu apa ya Rumah misterium Hah Yaya kayaknya gak pernah lihat ada sebuah rumah di jalan ini Aku juga gak tau Takagi Aku sudah lihat dari dua hari yang lalu Mencurigakan Ayo segera Kita cek Ah Ada sepeda terbalik Aneh sekali Coba kita tanya dulu sama Ayumu Mungkin ini rumahnya dia Hei Serem Rumah ini serem Aku gak pernah lihat Tiba-tiba muncul aja Hah berarti bukan punya kamu ya rumah ini Ayumu Iya ya Aku gak tau tiba-tiba muncul Hei Aku juga misterius nih Iya Masa dua hari langsung muncul begitu saja Gak ada pembangunannya lalu sama sekali Nah kalau gitu Coba yuk kita cek Mana tau ada penghuninya dekat sini Kosong Gak ada apa-apa nih Takagi Iya padahal mereka kan menghuni disini Kok gak ada bilang-bilang sih Hei Coba mungkin di lantai dua Hah Kosong juga Kalau gitu mungkin di lantai tiga ya Kalau gitu aku bakalan cek dulu Hah Kamu siapa Aku adalah robot Sakura Robot Sakura itu siapa Aku akan menangkap Yuta 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 Waduh gawan ini kenapa jadi Sesuai perintah Sesuai perintah bos Sesuai perintah bos Bos siapa ini Kenapa mirip sekali dalam Sakura Iya takal gitu siapa Hei Mio tolong aku Tolong kami Tolong kami Jadi ternyata kamu yang dibilang robot Sakura itu ya Tapi kamu gak akan bisa mengalahkan polisi Aku sudah bisa menangkap kamu Wah Ternyata kamu yang dibilang robot Sakura selama ini Iya mirip sekali dengan Sakura Benar-benaran seperti Sakura Untunglah aku bisa mengangkat robot ini ya Karena robot ini sedikit ringan Eh tunggu dulu Sepertinya aku nampak sesuatu Aku nampak tombol off dekat belakangnya Hah Aku sudah berhasil mengklik offnya Apa Dia berhasil Maksudnya kita berhasil Waduh Gimana ini Akhirnya selesai juga Iya takagi Nanti robotnya sebaiknya Kita buang saja Kita hancurkan saja Kalau tidak mungkin ada susut yang bakal terjadi Kakak Yuta Akhirnya kakak Yuta selamat Wah Mio aku takut banget Tadi sepertinya dia mengatakan Kalau dia ingin membawa aku ke bosnya Cuman aku tidak tahu siapa bosnya Itu robot palsu Itu robot palsu Mio ditangkap Katanya Dia bakalan memberikan satu robot lagi Suatu hari nanti Akhirnya Kita berhasil Menyelamatkan Yuta Hah Mio kamu tidak dengar ya Dia ingin memberikan kita suatu hari nanti Satu robot lagi Mungkin robotnya bakal mengerikan Yang penting kita berhasil Oke teman-teman Sampai disini deh videonya Ingat like Comment share Dan subscribe Oke teman-teman Dadah Aku harus membuang robot ini Tidak boleh Sampai terjadi lagi Sebaiknya jangan dibuang Diancurkan saja Diancurkan saja Yuta Iya 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 Diancurkan Oke teman-teman Dadah Tunggu dulu Jadi yang kirim itu Kak Sakura Atau siapa Sampai jumpa Sentai jumpa Sampai jumpa